Kita coba styling form inputnya Kemarin kita udah belajar react dari awal sampai kita bikin page saling teri Kemarin juga gue sempet mention gue lupa ya Jadi gue mau bikin satu mini project lagi Jadi di hari ini kita bakal bikin website yang simple Kita mau bikin shopping list, tracker Terus nanti kita bakal bikin pake create react tool lagi Kita gak bakal pake remix atau nextjs Dan kita langsung mulai prakteknya Oke untuk tutorialnya kita biasanya kita harus buka terminal dulu Terus kita harus ke folder dimana kita mau install Nah gue ada di folder ini ya Habis itu kita ketik aja perintah ini Npx Bentar kita listing dulu Npx Create react app Terus Kita masukin misalnya React Shopping List Installasinya gak bakal lama Harusnya kita langsung buka aja vscode Nah ini gue udah buka vscode dan firefoxnya yang nanti bakal kita pake buat ngerunning webnya Jadi kapan sih kita harus pake nextjs atau remix Nah ketika kalian punya website yang kompleks terus pindah-pindah page Nah itu saatnya kalian pake remix atau nextjs Installasinya udah selesai kita coba langsung running aja npm start Sorry sorry kita masuk dulu ke ini ya Ke folder nya React Shopping List Oke kita npm start dulu Dia udah running di locales 3000 Kita langsung buka aja Nah ini dia kita langsung open juga projectnya Mulai codingnya biasa kita ke source folder terus kita buka app.js Nah kita buka coding disini Kita mau kayak apa ya kayak shopping list tracker tuh kayak ada form Terus kita bisa app apa yang mau kita belanja terus habis itu nanti keluar listnya di bawah Simpelnya sih kayak gitu Yang paling pertama gue bikin adalah form Terus kita kasih input disini Oke kita bikin uncontrolled form aja ya Kita kasih Namanya misalnya Namanya Nama Abis itu disini kita kasih label Masukkan Oke Bakulnya di UI Terus kita kasih HTML for Nama Kita kasih ID Nama Terus Kita kasih H1 kali ya Shopping list Terus Kita kasih button Simpan Selan Selan Selanjutnya Kita bikin Fungsi dulu OnSubmit Terus kita kasih Event Event Disini Terus kita event 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 Default Default Biar Si Siapa namanya Si Browsernya Browsernya Gak nge-request Oke Habis itu di formnya Kita Masukkan OnSubmit Buat yang ngikutin tutorial Kemarin Harusnya Bikin gini Yang sih Harusnya sih Mudah sih Oke Ini udah jadi ya Kalau kita klik Nggak terjadi apa-apa Oke Selanjutnya Kita langsung Tangkap datanya Gue inspect dulu Kita bakal Tangkap datanya Dengan cara Seperti kemarin Persis Kita Kita tangkap dulu Disini Form Event Event Target Terus Cons Input Sama dengan Form Dot Name Dot Nama Sorry Habis itu Kita konsol Aja Console.log Terus kita Lihat Listnya Input.value Habis itu Kita bakal Cek Di Console Keluar Di browser Console Keluar Datanya Nah Sekarang Kita mau Bikin Handler Handler Kalau misalnya Ianya kosong Ini kan Kalau gue Simpan Dia masuk Terus Kelihatan Di konsol Ada 12 Sekali klik Nah ini Kita kasih Aja Disini Record Sama dengan True Nah Jadi Jadi Kalau kita Klik Simpan Dia Langsung Keluar Intinya Predation Nah Kalau Kalian Bikin Uncontrolled Form Mendingan Bikin Begini 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 Aja Kadang Kita Cuma Ngevalidasi Namanya Namanya Harus Record Oke Selanjutnya Kita mau Coba Bikin List Kita Bikin Satu Section Disini Class Sari Ini Jangan Section 2L Aja Habis itu Kita Bikin Li Disini Bayam Li Lagi Kangkung Oke For List Oke Sekarang Kita Mau Coba Apapun Yang Kita Input Dia Bakal Masuk Ke Dalam List Nah Caranya Gimana Caranya Kayak Kemarin Kita Suatu Stat Jadi Kita Harus Panggil Stat Dulu Terus Disini Kita Masukin Cons Data Sub Data Sama Dengan U Stat Initial Value Kita Pakai Array Kosong Selanjutnya Kita Coba Masukin Datanya Kedalam Stat Nah Karena Datanya Berupa Array Jadi Kita Set Data Terus Kita Coba Bikin Gini Cons Shopping Data Sama Dengan Kita Bikin Kayak Gini Terus Kita Masukin Data Koma Input Dot Value Dot Lab Setelah Itu Kita Masukin Kedalam Sini Client 16 Abis itu Kita Coba Console Kita Coba Lihat Isi Shopping Datanya Apa Sama Kita Coba Lihat Isi Stat Apa Disini Di Line Berapa Namanya Di Line 19 Oke Kita Coba Refresh Kalau Masukin Tes Di Console Keluar Oke Array Tes Berarti Bener Ya Nah Dimasuk Disini Ini Dia Berarti Itu Bener Terus Kalian Harus Perhatiin Di Line 15 Gue Kan Pake Function Flat Nah Kemungkinan Ada Di Berapa Browser Yang Mungkin Gak Jalan Kayak Mungkin Microsoft Edge Feeling Feeling Gue Jadi Kalian Bisa Pake Teknik Yang Lain Nah Buat Kalian Yang Mau Tau Flat Itu Apa Kalian Bisa Buka Browser Terus Kalian Coba Nekpan Gue Cerita Di Belajar React Kalian Harus Apa Tau Juga Sebenernya Basic Dari Jepos Jadi Kalian Bisa Baca Baca Disini Di MDN Gitu Jadi Intinya Kalau Kita Pake Flat Kita Bisa Merge Array Dengan String Dan Dia Jadi Satu Array Yang Utuh Nah Karena Kita Udah Bisa Merge String Minya Kedalam Array Jadi Kita Coba Panggil Kestetnya Nah Kita Lanjut Ke Line 31 Disini Kita Bikin Data Dot Map Terus Kita Panggil Value Terus Kita Return Li Nya Terus Kita Panggil Value Apa Sudah Kita Masukin Bayam Terus Rangkung Sampai Namankan Portal Sampai Semua Ya Cuma Ada Error Child Disini Ada Error Key Kita Bisa Pake Index Disini Jadi Kita Bikin Aja Key Sama Dengan Index Sudah Kalau Begini Harusnya Di Console Udah Ada Error Lagi Kita Coba Lihat Disini Ketika Beras Ketika Gue Simpan Ternyata Formnya Nggak Reset Jadi Kita Reset Dulu Kita Balik Lagi Ke Sini Console Update Kita Masukin Form Dot Reset Jadi Ketika Kita Masukin Misalnya Bayam Enter Dia Langsung Reset Terus Beras Enter Dia Langsung Ilang Dan Tampil List Selan Lebih Kayak Gini Car UX Nah Disini Misalnya Kita Kasih Bayam Lagi Bisa Ada Dua Bayam Disini Nggak Bapak Untuk Belajar Aman Oke Selanjutnya Gue Mau Coba Bikin Kayak Delete Button Misalnya Kita Coba Bentar Ini Gue Hapus Gue Masukin Dalam Spun Kali Ya Terus Kita Disini Kasih Button Hapus Oke Nah Jadi Ada Button Hapus Disini Yang Bakal Kita Waka Untuk Menghapus Item Oke Kalau Udah Ada Seperti Ini Kita Langsung Bikin Aja Fungsinya Buat Ngehandle Hapus Cons Cons On Delete Card Jadi Di Apa Di Sini Kita Coba Masukin On Click Terus Kita Panggil On Delete Card Nah Yang Mau kita Hapus Itu Apa Berarti Kita Terus Kirim Value Kedalam Function Jadi Kita Masukin Disini Value Value Ini Bisa Kita Lempar Kedalam Function Kita Konsol Coba Konsol Dot Lock Value Oke Kita Coba Hapus Misalnya Kita Hapus Harusnya Di Konsol Nanti Keluar Bayam Tuh Kayak Gitu Ya Nah Kalau Kita Dapat Value Nya Bayam Nanti Kita Bisa Coba Jadi Di Apa Di Javascript Itu Namanya Filter Jadi Kita Bisa Pakai Filter Untuk Menghapus Bayam Atau Value Bayam Dari Array Nah Caranya Misalnya Kita Masukin Disini Cons Data Baru Sama Dengan Data Dot Filter Misalnya File File Artinya Value Atau Datanya File Tidak Sama Dengan Value Oke Ini Artinya Jika Jika Dalam Array Itu Ada Data Lain Selain Bayam Maka Dikeluarin Itu Artinya Jadi Apapun Yang Diluar String Yang Namanya Bayam Itu Dikeluarin Semua Dan Bayam Bakal Di Hapus Kita Coba Kita Set Data Lagi Disini Jadi Kita Masukin Data Barunya Kedalam Step Kita Save Nah Ketika Gue Hapus Harusnya Ilang Itu Artinya Filter Misalnya Kita Coba Lagi Bayam Kangkung Terus Orto Nah Disini Kita Buka Coba Hapus Kangkung Kayak Gitu Jadi Kita Bisa Pake Ini Untuk Melfilter Tadi Bayam Kangkung Bokoli Kita Coba Lagi Hapus 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 Nah Kayak Gitu Oke Jadi Fungsi Hapus Sudah Berhasil Ini Ada Baksi Sebenernya Misalnya Gue Masukin Bayam Terus Gue Masukin Bayam Lagi Ini Kalau gue hapus Gimana Ilang Gak Ilang Dua-duanya Emang Kalau datanya Sama Yaudah Kita Anggap Ini Oke Ini Dijadi Mini Project Gampang Kan Oke Selanjutnya Kita Mau Coba Mungkin Oh Iya Ini Tadi Kita Pake Filter Kalian Coba Lihat Disini DMDN Nih Filter Kalian Baca Baca Disini Kita Coba Dribble Kali Kita Coba Bikin Styling Disini Biar Lebih Cakep Kita Coba Ke Mobile Oke Setelah Lama Milih Gaya Gue Pilih Yang Ini Ini Paling Yang Paling Ya Enak Paling Dilihat Dilihat Clean Kita Coba Panggil CSS Nya Oke Kita Hapus Dulu CSS Nya Terus Kita Kopi Ini Text Oke Kita Masukin Ke PPJS Satu Satu Oke Kita Bentar Kenapa Dia Center Ya Apa yang Bikin Dia Center Oke Paling Gini Terus Gue Bikin Padding 20px Biar Ada Jarak Bentar 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 Kayaknya Enggak Gitu Bentar Ini Mending Kita Kasih Main Aja Kita Hapus Terus Terus Kita Balik Lagi Ke Index CSS Kita Kasih 0 Dia Rapet Lagi Terus H1 Kita Kasih Padding Nya 0 Mardin Juga 0 Dah Gini Terus Kita Masukin Main Disini Kita Kasih Padding 20 Biar Dia Ada Jarak Nya Sama Browser Kalau Kita Lebih Desainnya Tadi Ini Ada Warna Kuning Coba Lihat Kuning Apa Nih Kita Bakal Tiruin Ini Warna Kuning Kuning Warna Kuning Sudah Dapat Kita Coba Bikin Kelas Saja Disini Yellow Skin Color Dapat Kuning Dapat Terus Kita Bikin Yang Base Foot Kuning Ini Dia Kita Masukin Spun Terus Kita Masukin Kelas Name Yellow Oke Jadi Kuning Dia Terus Form Jadi Kebawah Kalau Gitu Berarti Ini Gak Ada Oke Terus Kita Mulai Styling Kita Coba Styling Form Input Cara Gini Form Input Order Transparent Nah Transparent Habis Itu Di Form Kita Kasih Border 1 Pixel Solid Terus 666 Abu Abu Nah Habis Itu Di Form Input Kita Panggil Lagi Form Input Type Sama Dengan Text Jadi Yang Type Text Kita Mau Kasih Lebar 100% Cuma Kita Harus Masuk Ini Tab Sembilan Text Kedilam Sini Jadi 100% Lebarnya Nah Cuma Batan Simpannya Jadi Turun Jadi Kita Harus Kasih Disini Display Itu Flex Biar Si Batan Simpannya Naik Kayak Gini Kita Kasih Color Ffff Atau Putih Kita Lihat lagi Disan Ya Jadi Button Kayak Gini Oke Biarti Kita Bikin Bagel Samparang Terus Colornya Tetap Hitung Sudah Bikin Begini Kali Ya Oke Habis itu Kita kasih Padding Biar Lebih Bagus Biar Jaraknya Kayak Samparang Gini Oke Ini Ada Ping Ping Kita Hapus Saja Kita Kasih Outline Nyan Jadi Biar Nggak Ada Garis Tadi Garis Ping Tadi Udah Nggak Ada Jadi Lebih Cakep Oke Situ Kita Kasih Jarak H1 Nya Disini Tantarin Ayo Kita Kasih Margin Top Disini 20px Biar Ada Jarak Nah Abis itu Styling List List Mungkin Gue Bakal Ngikutin Kayak Gini Kali Kayak Warna Yang Ini Yang Light Ini Kita Dapet Warnanya Berarti Untuk List List-nya Kita Ke My Shopping List Namanya Class-nya My Terus Li Nah Li-nya Tuh Yang Tadi List-nya Punya Background Ini Oke Kita Coba Kita Coba Kasih Display-nya Block Biar Dia Nggak Ada Titik-nya Titik-nya Terus Disini Kita Kasih Padding 0 Margin 0 Biar Dia Rapat Lagi Terus Kita Kasih Display-nya Flex Biar Dia Sebelahan Habis Itu Kita 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 Bikin Button Hapus Ada Di Kanan Ya Jadi Kita Bikin Kayak Gini Margin Live Auto Jadi Dia Bikin Di Kanan Button Hapus Oke Oke Kita Kasih Padding Biar Lebih Ada Jarap Aman Ya Ini Gue kasih 20 juga Kali Sudah Kayak gini Kali Ya Margin 10px 0 Sudah Jadi Kalau Ada 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 Jaraknya Disini Pake Jarang Ya Gini Juga Oke Oke Biar Lucu Kita Coba Kasih Border Radius 5px Jadi Tujam Tujam Banget Terus Button Kita Styling Lagi Border Bordernya Transparan Terus Backgroundnya Kita Kasih Warna Yang Base Foot Tadi Base Tadi Warna Ini Dia Terus Kita Kasih Warna Buttonnya Putih Terus Padding 5px Abis Itu Kita Kasih Cover Mungkin Ya Biar Dia Biar Lucu Gitu Background Tomato Oke Warnanya Sama Ternyata Biar Lebih Tuh Warnanya Kita Tarik Aja Udah Oke Kita Lanjut Rapi-rapi Lagi Coba Bikin Dia Lebih 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 Lagi So far Sih Ya Mirip Lagi Sama Sama Temanya Oke Kita Coba Bikin Yang 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 Bawah Ini Menu Yang Di bawah Cara Bikin Gimana Kita Bikin Aja Ini Nah Misalnya Kita Kasih Position To Fix Background Ini Abu Abu C C Terus Kita Kasih Padding Misalnya 20px Oke Kita Coba Panggil Aja Disini Div Classname Nav Oke Jadi Sudah Panggil Terus Biar Dia Bentak Kebawah Kita Kasih Live Nya 0 Bottom Nya 0 Kita Kasih Lebarnya 100% Nah Dia Bentak Kebawah Gini Gitu Oke Kita Kasih 50 Biar Sama Terus Kita Kita Tiruin Ada Items Ada Etuk Card Jadi Kita Misalnya Masukin Disini Div 5 Items Terus Ada Button Etuk Kartanya Kita Jadi Hapus Aje Hapus Semua Nah Kayak Gini Udah Keluar Disitu Di bawah Display Nya Flex Biar Dia Sejajar Terus Button Hapus Semuanya Kita Mau Pentokin Ke Kanan Caranya Kita Kasih Margin Live Auto Jadi Hapus Semuanya Ini Tuk Banget Ya Coba Kurung Aje Dengan Div Lagi Div Close Name Content Coba Kayak Gini Oke Jadi Disini Ada Dot Nov Content Abis Itu Kita Kasih Display Disini Kita Untuk Kayak Gini Flex Terus Kita Panggil Disini Button Margin Live Auto Bitar Bentar Ini Kita Apsul Gara Gara Ada Padding Disini Sudah Kayak Gini Kita Kasih Background Yang Sama Terus Border Radius 10 Pixel Border Transparent Padding 20 Pixel Terus Kita Kasih Colour Button Warnanya Putih Kita Kasih Phone Wake Bold Iya Jangan Bold Oke Tampilannya So far Kayak Gini Terus Kita Coba Masukin Lagi Coba Biom Nah Kita Mau Coba Nih Si Counter Nya Aktif Yang Di Bawah Yang 5 Items Caranya Kayak Kemarin Kita Masukin Kayak Gini Data Dot Length Nah Satu Jadi Kalau kita Masukin Lagi Disini Misalnya Bro Koli Jadi 2 Oke Sek Nah Counter Udah Jalan Terus Kita Coba Bikin Handler Sini On Click Kita Kita Masukin Hapus Semua Datanya Caranya Gimana Kita Gini Set Data Kita Masukin Array Kosong Aja Nah Kalau Begini Berarti Data Yang akan Kehapus Coba Bayam Brokoli Nah Ini Kalau Kita Hapus Semua Datanya Ilang Gitu Gampang Ya Oke Kita Bikin Gimmick lagi Misalnya Data Dot Length Lebih Kecil Sama Dengan 0 Kita Balikin Return Div Datashopping List Kamu Kosong Oke Gini Asik Kan Kita Masukin Bayam Terus Brokoli Wartel Sama Pus Satu Atau Bisa Hapus Semua Asik Kan Oke Oke Kurang Lebih Gini Cara Kita Bikin Tutup Oke Kurang Lebih Ini Cara Kita Bikin Shopping List Menggunakan React Jadi Kalau Kalian Ikuti Tutorial Yang Pertama Harus Bikin Yang Ini Juga Gitu Susah Mudah Mudah Ini Mini Project Kita Yang Ini Bisa Kalian Pelajari Juga Dan Kalian Kulik Kulik Juga Nanti Gue Bakal Push Juga Kepository Kalian Bisa Lihat Juga Ntar Code Disana Oke Kalau Kalian Suka Videonya Bawa Kalian Like Kalian Nanya Di Komen Dan Makasih Berlampir Ya